Membahas kerjasama pengelolaan transportasi masal di bukota, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ya, nantinya akses transportasi seperti kereta api dan akutan umum akan menggunakan satu kartu. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mendatangi kantor Gubernur DKI Jakarta selasa sore membahas program kerja antara pemerintah pusat dan daerah. Pertemuan antara Menteri BUMN Erick Thohir dan Gubernur DKI Jakarta berlangsung di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta. Pertemuan digelar secara tertutup. Usai pertemuan, keduanya menyebut pertemuan membahas pembangunan transportasi terpadu. Pembahasan difokuskan pada pengelolaan transportasi kereta api dan akutan darat yang akan terintegrasi dalam satu kartu penggunaan. Ini pada pengelolaan peraturan umum. Jadi kita mengintegrasikan antara kereta api dan akutan darat sehingga bisa menjadi satu pengelolaan. Nah, detailnya nanti akan ada tim kecil dan nanti akan bekerja dari BUMN Pertekai dan dari rumah peluang JLNM. Tim kecil ini nanti akan mengubahkan maka waktunya. Agar yang tepat, baru kita bisa presentasikan secara total planningnya agar juga tidak ada bingungan oleh masyarakat. Ini yang penting. Kalau kita menginformasikan yang salah, malah tidak baik. Nah, kalau sudah concrete, sudah baik, biar paguk yang akan. Rencananya pertemuan lanjutan akan kembali digelar dalam waktu dekat agar pengelolaan transportasi massal menggunakan satu kartu dapat segera terwujud. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews Mampurkan.